Segar, gurih, dan legit. Mungkin kalimat itulah yang tepat jika menggambarkan sajian yang satu ini, sob kaki sapi. Bagaimana tidak, kelezatan potongan tunjang ini benar-benar terasa sangat nikmat ketika dikecap. Kuah beningnya pun terasa hangat, membasahi rongga mulut, semakin melembutkan kikil sapi yang sedang digigit. Putiran omping pun tak hanya sekedar menjadi penghias semata, keranyahannya semakin menambah kekayaan tekstur dalam sajian ini. Tidak memakai santan, melainkan hanya susu, kuliner ini punya kuncian wajib yang membuat rasanya begitu sedap. Kaldu sapi. Aku sukanya kaldu sapi. Kenapa? Karena kaldu kaldu sapi tuh aromanya khas, terus dia tuh kayaknya rasanya buri banget gitu rasanya. Dan kalau dicampur dengan bumbu, kaldu sapi tuh kayaknya rasanya tuh enak banget. Aku lebih ke ayam sih. Karena kalau ayam itu tuh lebih segar, terus rasa ayamnya tuh gurihnya berasa banget gitu. Ya, tak salah jika menyebut salah satu bintang utama dalam sob kaki, adalah rasa kuah yang menyegarkan. Berbeda dengan rasa tebal yang dipengaruhi oleh santan, kuah sob kaki lebih terasa ringan tapi gurih luar biasa. Rasa itu muncul dari kaldu sapi alami yang dimasak sekaligus dari tulang sapinya. Ya, meski tulang tak bisa dikonsumsi manusia, ternyata dari situlah lahir cairan ajaib yang banyak menjadi kunci rahasia kelezatan makanan. Kaldu itu kan sebenarnya cairan ya, yang diambil dari tulang atau dari daging, dari protein lah. Cairan ini kalau di masakan barat itu ada dua macam kaldu. Istilahnya bahasa Inggrisnya ada yang namanya broth, sama yang ada yang namanya stock. Kalau di Indonesia itu semua satu, yang namanya kaldu gitu. Tidak ada perbedaannya gitu loh. Kenapa di barat ada perbedaannya? Karena yang satu itu broth itu biasanya langsung dimakan. Yang dicari di dalam broth itu adalah cita rasa dan aromanya. Aroma dari tulang atau daging tersebut yang digunakan untuk membuat brothnya ini. Tak hanya sop kaki saja, sajian seperti bakso juga membutuhkan kaldu sebagai elemen utamanya. Biasanya para pedagang bakso akan membuat kaldu dari tulang sapi yang direbus selama 6 sampai 8 jam. Sementara itu untuk mendapatkan kaldu yang jernih dan tidak mempengaruhi warna kuah bakso, diperlukan trik khusus. Prosesnya sama. Awalnya itu kita cuci tulangnya atau cuci tulangnya yang ada dagingnya, itu dicuci dulu. Kemudian kita panaskan air sampai dia mendidih. Setelah mendidih, kita masukin tulangnya. Kita masukin tulangnya, kita tunggu sampai dia mendidih sekali lagi. Nah, kalau dia mulai mendidih biasanya busa-busanya dan kotorannya naik. Kemudian di klasikal French cuisine, biasanya abis dia mendidih, kita matikan apinya. Kita ambil stock potnya atau pancinya dengan tulang dan airnya, kita taruh di dalam sink. Kemudian kita masukin air dingin. Jadi air dingin masuk, ngalir ke dalam stock potnya yang ada air didihannya itu. Terus kita biarkan saja, ngalir sampai airnya keluar, kotorannya keluar, sampai airnya di dalam potnya jadi bening, bersih. Itu artinya kita membersihkan tulangnya dan membersihkan kaldunya. Ya, meski terkadang menggunakan daging sebagai salah satu penghasil kaldu, ternyata tulanglah yang mengawali kemunculan olahan ini. Asal-usul kaldu tulang sendiri telah terlacak sejak zaman batu. Saat itu, kaldu dibuat dengan menambahkan batu panas ke sisa daging, lemak dan tulang untuk membuat sop batu. Kebiasaan inilah yang kemudian mengakar di seluruh penjuru bumi dan membuat kaldu menjadi bahan dasar dari sekian banyak hidangan klasik. Di Asia Timur, kaldu tulang telah menjadi landasan tradisi kuliner dan pengobatan selama berabad-abad. Dikenal sebagai sup yang direbus lama atau sup tonik, tradisi Tiongkok kuno percaya bahwa kaldu tulang akan memberikan hasil penyembuhan. Bahkan kaldu masih menjadi istimewa sampai sekarang karena kemampuannya untuk meningkatkan energi serta berguna untuk pencernaan. Sementara itu, di bagian Asia Selatan, kaldu tulang merupakan elemen penting dalam masakan India karena kualitasnya yang kaya dan beraroma serta manfaat nutrisinya. Dikenal sebagai yahni, di berbagai daerah, kaldu sering dibuat dari tulang kambing dengan campuran rempah-rempah aromatik seperti kunyit, jintan, dan jahe untuk menambah manfaat kesehatan. Jadi kalau kita bandingkan antara daging dengan tulang, apakah itu daging sapi, atau daging ayam, atau daging ikan, dengan tulangnya memang lebih bermanfaat kepada kandungan yang di kaldu tulang tadi. Dan manfaatnya kaldu tulang itu karena tinggi kolagen, asam amino, gelatin, dan mineral, itu dia baik sekali untuk membangun seluruh struktur jaringan ikat kita. Makanya dikatakan baik untuk kesehatan otot, baik untuk kesehatan kulit, baik untuk kesehatan rambut, bahkan baik untuk kesehatan saluran pencernaan seseorang. Mengherankan memang, daging yang harganya lebih mahal justru dianggap kurang berhasil dibanding kaldu tulang. Ternyata hal itu berkaitan dengan adanya kandungan lemak tak jenuh serta purin dalam kaldu sapi. Kalau kita bicara kaldu daging sapi, dia itu tinggi kandungan asam amino-nya. Nah, kemudian juga mengandung mineral. Tetapi, dia juga kaya akan lemak yang jenuh. Nah, lemak yang jenuh ini kalau dikonsumsi berlebihan tidak baik untuk kesehatan. Makanya, kaldu daging sapi itu tidak boleh berlebihan. Apalagi, pada kaldu daging sapi kita temukan juga ada purin kandungannya. Nah, ini tidak diharapkan untuk orang-orang yang punya potensi penderita asam urat, karena bisa meningkatkan kadar asam uratnya. Nah, sedangkan kaldu daging ayam, dia lebih ringan daripada kaldu daging sapi. Namun, dia tetap mengandung lemak jenuh, ada juga lemak tidak jenuhnya. Tak hanya tulang sapi saja, tulang ayam pun juga sangat bermanfaat ketika dijadikan kaldu sebagai penyedap rasa alaminya. Karena itulah, para pedagang soto ataupun sop ayam seringkali memberikan potongan tulang pada kuali-kuahnya agar rasa gurih tetap terjaga. Biasanya sayap, ceker, dan punggung ayam lah yang dimanfaatkan untuk menjadi kaldu. Ya, memang kaldu itu penting karena kaldu itu bisa membuat masakannya, mengikat masakannya, satu, mengental masakannya, kedua ya cita rasa, pasti aroma dan cita rasa gitu. Kalau kita menggunakan air misalnya daripada kaldu ya, bisa juga cuman jadi cair hambar, aroma rasa hambar. Jadi hilang semua gitu loh. Bahkan kelewzatan otentik bakmi Jawa yang tersohor, ternyata kuncinya ada pada penggunaan kaldunya. Dan semua itu terlihat dari ayam-ayam yang menggantung pada kiosk bakmi Jawa. Kadang-kadang kita lihat kan tukang-tukang mie godoknya, dia gantungin ayamnya di situ. Nah itu biasanya kan digodok dulu di dalam panci, abisnya ayamnya dikeluarin, didinginkan, digantung. Nah kaldunya itu dipakai mas, jadi kaldunya itu disaring, disimpen, ya nggak? Dipakai nanti buat kalau bikin mie godok. Bener itu juga pakai itu, itu paling efisien begitu. Selain itu, kaldu ayam mengandung berbagai nutrisi penting seperti kalsium, magnesium, kalium, hingga fosfor yang sangat baik untuk kesehatan tulang. Kaldu ayam juga mengandung kolagen yang dapat menghasilkan asam amino penting, sehingga sangat baik untuk menjaga kesehatan kulit. Manfaat lainnya adalah kandungan asam amino glisin yang membuat tidur semakin berkualitas. Tak heran, santapan dengan bahan dasar kaldu ayam seperti sop ayam, banyak direkomendasikan sebagai sajian mereka yang sakit dan butuh istirahat. Jadi kalau kaldu itu, semua kaldu daging, itu kesehatannya adalah dia memberikan tambahan asam amino, kemudian memberikan tambahan beberapa mineral. Tetapi setiap mereka itu punya keunggulan dan punya kekurangan. Sedangkan kaldu daging ayam, kelemahannya adalah juga mengandung lemak jenuh walaupun tidak setinggi kaldu daging sapi, juga mengandung purin walaupun tidak setinggi kaldu daging sapi. Terima kasih telah menonton!